Ternyata hasil penelitian itu, orang sukses bukan otak yang nomor satu. Samalah dengan apa yang dikodrat Allah kepada Muhammad SAW. Nabi Muhammad sukses. Pertama, kejujuran. Kedua, karena amanah. Ketiga, kemampuan dia berbicara. Kalau mengecek, arti orang sana. Arti orang saju. Jangankan ranggaiknya orang lain semandangan sana. Baru yang keempat, fatonah. Yaitu, untuk bisa mewujudkan itu, tidak ada jalan lain. Yang disebut dengan kecerdasan si peritual. Solusinya adalah abang. Apalagi besar etika, inilah yang dikatakan oleh Allah. Muhammad itu dikirim kepada manusia untuk memperbaiki kehidupan yang dia tidak kuat tadi. Satu cuma resep yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yaitu, akh. Akhla. Innamal bu'istu liutam mimama karima. Akhla. Oleh sebab itu, selaku ketua Dewan Masjid yang hari ini saya diberi kesempatan ketahusia. Maka didiklah sejak dari kecil anak-anak dekat dengan agama. Dekatkanlah dia ke masjid. Tadi anak saya, ada anak kecil. Tidak boleh, jangan dikasih dia terkejut. Jangan. Biar saja dia mau berlari, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebab ibu, ketika anak cucu ibu dari kecil sudah dibawa ke masjid. Dia sudah mulai mendengar ayat-ayat Allah. Dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dia mendengarkan kumandang azan. Dia melihat orang tuanya serukuk. Melihat orang tuanya sujud. Itu yang melekat di otaknya. Ah, nyanyinya tuh. Belajar di waktu kecil Bagaimana mengukir di atas batu Belajar sesudah dewasa Laksana mengukir di atas air Oleh soal itu, Bapak-Ibu sekalian Momentum mengenang kelahiran Rasulullah SAW Mari kita siapkan diri keluarga Biar khusus anak-anak keturunan kita Dengan penguatan agama Untuk menjadikan mereka orang-orang yang berakhlak mulia Inuhu wa nastawfiruhu Wa na'udzubillahhi Min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'amalina Mayadihillah fa la modilalah Wa mayudlil fa la hadialah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abdu'u wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala hazan nabiya al-karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Enggak apa-apa Yang kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh jajaran pengurus masjid Baitus Salam Bapak-bapak dan ibu-ibu Para pembina penasehat tokoh-tokoh masyarakat Majelis ta'lim Pemuda dan remaja masjid Mahasiswa Teristimewa anak-anak santri Santriwan, santriwati Murid TPQ, TQA dan tahfiz Quran Masjid Baitus Salam Kau muslimin, kau muslimat Sidang peringatan Penyambutan Kalau kini menyambut Karena beberapa hari lain Baru awak Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal Penyambutan Kelahiran Orang yang paling dicintai oleh Allah Sepakat Kita orang yang paling dicintai Allah Tidak ada makhluk Yang bernama manusia Yang lebih dicintai Allah Selain daripada Baginda Rasulullah S.A.W Sehingga ada Sa'irnya Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad itu Rasulullah Sekaligus kekasihnya Allah Yang kedua juga dikatakan oleh Allah Benarkah Muhammad itu orang yang paling dicintai Allah Allah katakan Cinta Allah itu terletak pada Muhammad S.A.W Bapak ibu sekalian Dan anak-anak Mahasiswa Apa kata Allah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul Inkuntum Tuhibbunallah Fattabi'uni Yuhbibakkumullah Hai Muhammad Katakan kepada mereka Mereka itu siapa Kepada manusia Mereka itu siapa Para pengikut Rasulullah S.A.W Masuk dakwah Masuk dakwah Masuk Apa kata Allah Hai Muhammad Katakan kepada mereka Inkuntum Tuhibbunallah Sekiranya Kamu Mencintai Allah Sekiranya Kamu Mencintai Al Fattabi'uni Maka Ikutilah Aku Aku disitu Siapa Aku disitu Siapa Ananda Mahasiswa Mahasiswi Fattabi'uni Maka Ikutilah Aku Aku Itu siapa Dengar Dengar Lelah Kul Inkuntum Tuhibbunallah Katakan Hai Muhammad Jadi Muhammad itu disuruh Mengecek Kecean Kainyo Kemereka Kemanusia Kepada Para pengikutmu Kepada Para sahabatmu Sekiranya Kalian Mencintai Allah Fattabi'uni Maka Ikutilah Aku Aku disitu Sya Muhammad Sallallahu Alayhi Yuhbibakum Allah Maka Allah Akan Mencintaimu Ketika Awak Menta'ati Allah Allah Akan Mencintai Itu Maknanya Cinta Allah Terletak Pada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kita Ingin Mencintai Allah Maka Ikuti Muhammad Tidak Akan Ada Cinta Allah Pada Seseorang Selama Orang Itu Tidak Menta'ati Tidak Mengikuti Rasul Sallallahu Ala Muhammal Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Sallallahu Muhammal Sallallahu Alaih Wasallam Oleh Saitu Bapak Ibu Sekalian Malam Hari Ini Yang Pertama Kita Menyambut Peringatan Kelahiran Orang Yang Paling Dicintai Oleh Allah Yang Kedua Rasul Allah Itu Diutus Atau Datang Sendiri Diutus Siapa yang Utus Allah Bukakan Dalam Al-Quran Sungguh Telah Datang Kepadamu Sungguh Telah Datang Kepadamu Seorang Rasul 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 Itu Apa Artinya Rasul Artinya Utusan Utusan Siapa Allah Sungguh Telah Datang Kepadamu Seorang Rasul Rasul Ditegaskan Yang Datang Rasul Rasul Adalah Utusan Allah Dawa Utusan Pejabat Saja Tangguh Sambutan Kini Kini Nandatang Utusan Allah Yang Maha Tinggi Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Kecuali Allah Tidak Ada Yang Lebih Mulia Kecuali Allah Yang Maha Agung Lalu Yang Maha Tinggi Tadi Yang Maha Mulia Tadi Yang Maha Agung Tadi Mengirim Seseorang Kepada Kita Diutusnya Maka Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Itu Diutus Oleh Allah Kepada Manusia Maka Hari Ini Malam Ini Kita Memperingati Kelahiran Utusan Allah Bukan Utusan Presiden Bukan Utusan Gubernur Bukan Utusan Menteri Tapi Yang Kita Kenang Pada Malam Hari Ini Adalah Utusan Rasulullah Sallallahu Alayhi Kalau Utusan Itu Biasanya Adalah Orang Yang Paling Dekat Dengan Yang Mengutus Betul Bang Ya Ibu Utusan Itu Tidak Mungkin Kalau Orang Yang Jauh Dengan Yang Mengutus Karena Biasanya Yang Mengutus Itu Membawa Pesan Membawa Misi Membawa Tugas Tidak Mungkin Pesan Dibawa Oleh Orang Yang Tidak Dekat Maka Malam Hari Ini Kita Mengenang Kelahiran Orang Yang Amat Dekat Dengan Allah Begitu Kedekatan Dia Dengan Allah Sehingga Allah Jadikan Dia Utusan Allah Kepada Manusia Itulah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Yang Malam Hari Ini Kita Peringati Kita Sambut Kelahirannya Karena Beliau Itu Orang Yang Paling Dicintai Oleh Allah Orang Yang Dekat Dengan Allah Dia Merupakan Delegasi Dan Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Dia Rasulullah Itu Dijelaskan Oleh Ayat Itu La Kodeja Akum Rasul Min Amfusikum Min Amfusikum Azizun Alayhima Anitub Sungguh Telah Datang Kepadamu Seorang Rasul Yang Berasal Dari Kalangan Mu Dari Kaum Mu Yang Dia Itu Tidak Kuat Melihat Penderitaan Mu Topo Interse Di Situ Banyak Juga Utusan Tapi Dia Tidak Peduli Dengan Orang Yang Didatanginya Tapi Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Diutus Oleh Allah Kepada Manusia Kepada Kita Umat Akhir Zaman Ini Karakternya Apa Karakternya Tipikalnya Karakter Muhammad Itu Dijelaskan Dijelaskan Oleh Allah Orang Yang Tidak Kuat Melihat Penderitaan Manusia Atau Pengikutnya Makanya Sampai Mati Anang Keluar Dimuliknya Um Mati Um Mati Jadi Sejak Lahir Nabi Muhammad Itu Dia Sangat Peduli Sebelum Jadi Nabi Sebelum Jadi Rasul Kenapa Nabi Muhammad Itu Bersunyi Sunyi Di Gua Hira Karena Ketika Dia sudah Balik Ketika Dia sudah Berakal Lalu Dia melihat Kehidupan Di Jazirah Arab Itu Betapa Manusia Berkelakuan Tidak Manusiawi Betapa Manusia Sangat Biadab Dan Sadis Terutama Terhadap Kaum Perempuan Ini Ananda Mahasiswi Ananda Kalau Bukanlah Kelahiran Baginda Rasulullah S.A.W Ananda Tidak Bisa Hadir Kuliah Di UNP Ananda Tidak Bisa Senyum Seperti Sekarang Setuju Setuju Kenapa Sebelum Datang Islam Dibawah Baginda Rasulullah Seorang Anak Perempuan Itu Aib Dalam Keluarga Kalau Lahir Anak Perempuan Itu Aib Memalukan Sehingga Salah Seorang Sahabat Rasulullah Sebelum Masuk Islam Namanya Umar Bin Khattab Sebelum Umar Bin Khattab Islam Yang Tadinya Istrinya Mencoba Mendandani Anaknya Itu Seperti Laki-Laki Sehingga Umar Bin Khattab Yakin Kalau Anaknya Itu Laki-Laki Sehingga Dia tidak Curiga Sedikitpun Kepada Istrinya Dia tidak Sedikitpun Curiga Kepada Anaknya Lalu Lalu Ketika Sang Anak Sudah Mulai Pandai Berjalan Bisa Bermain Dibawalah Oleh Umar Bin Khattab Lalu Umar Bin Khattab Mengetahui Ternyata Anaknya Bukan Laki Laki-Laki Ternyata Anaknya Perempuan Bagaimana Sadisnya Manusia Ketika Itu Langsung Umar Bin Khattab Menggali Lobang Di Gurun Pasir Diakali Lobang Sekalipun Anaknya Bertanya Ayah Untuk Apa Lobang Ini Ayah Umar Bin Khattab Semakin Bersemangat Mengali Lobang Itu Begitu Lobang Selesai Anaknya Itu Dikuburnya Hidup Hidup Begitu Sadis Manusia Sebelum Muhammad Rasulullah S.A.W. Membawa Agama Islam Lesa Itu Seharusnya Yang Paling Dekat Dengan Rasulullah Yang Paling Taat Dengan Rasulullah Adalah Kaum Perempuan Begitu Perempuan Dihinakan Rasulullah Pula Yang Mengangkat Perempuan Itu Melebihi Penghargaannya Kepada Kaum Laki-laki Betul Ibu Seseorang Bertanya Kepada Rasul Ya Rasulullah Kepada Siapakah Aku Harus Berbuat Baik Ya Rasul Apa Jawapannya Ibumu Siapa Lagi Ya Rasul Ibumu Siapa Lagi Ya Rasul Ibumu Siapa Lagi Ya Rasul Ha Nengkampik Beru Ayah Ayah Nggak Salu Beribu Hati Karena Beban Ibu Itu Tiga Awak Cik Awak Memberi Nafkah Seorang Ibu Mulai Dari Mengandung Sembilan Bulan Bagi yang Masih Gadi Insyaallah Nanti Jadi Seorang Isteri Kalau Seorang Isteri Akan Jadi Calon Seorang Isteri Isteri Tugas Seorang Perempuan Mengandung Sembilan Bulan Habis Malayan Malayan Dulu Tidak Tidak Operasi Dulu Tidak Tidak Operasi Kini Seorang Perempuan Kalau Kalau Rasul Tahan Tidak Apalagi Pitih Banyak Loh Ini Operasi Sedibadah Operasi Ya Begitu Beratnya Melahirkan Beratnya Melahirkan Bersambung Nyama Tak Sedikit Perempuan Karena Melahirkan Itu Penyebabnya Kematian Sudah Menyusukan Dua Tahun Kodratnya Seperti Walaupun Kini Pak Zwar Orang Tiga Bulan Menyusukan Anak Sudah Tuh Nyobari Susu Sama Tidak Menyusukan Dengan Memberi Susu Tidak Temang Keparangnya Anak Anak Kini Agak Beda Beda Menyusukan Itu Didekap Dengan Penuh Kasih Sayang Kalau Memberi Susu Anak Itu Dia Gedok Tidak Ada Pelukan Tidak Ada Belayan Tidak Ada Kasih Sayang Yang Yang Kedua Kalau Menyusukan Yang Diberi Air Susu Seorang Ibu Tapi Kalau Menyusukan Yang Diberi Apa Susu Jawi Secara Biologi Itu Itu Kan Menjadi Darah Daging Dan Itu Akan Memberi Pengaruh Kepada Gen Genetik Anak Anak Cucu Bukan Anak Cucu Umur Satu Setengah Tahun Dia Lebih Kuat Kekida Kekiri Dia Memegang Barang Itu Dengan Kiri Lalu Ditanya Dek Kawan Bako Sampai Kekidanya Kancangnya Ustaz Temu Jawi Kerana Abaknya Kidal Faktor Gen Pengaruh Ibu Bisa Bayangkan Kalau Anak Minum Susu Jawi Kira Kira Balu Bantu Kau Bantu Ayah Bundanya Kerana Dia Lahir Dari Gen Ayah Bundanya Tapi Ketika Dia Tumbuk Lahir Besar Dengan Susu Sapi Dia Kalau Banyak Banyak Alhamdulillah Sebab Cuk Ini Penderitaan Seorang Ibu Sembilan Bulan Mengandung Melahirkan Bersabung Nyawa Kemudian Menyusukan Dua Tahun Yang Wak Laki-laki Kan Mencari Makan Saya Bagi Jam Setengah Lapan Wak Turun Dari Rumah Pak Bak Kureh Ada Yang Bak Kuli Ada Yang Buruh Angkat Kalau Yang Pegawai Negeri Alhamdulillah Tapi Jumlahnya Tidak Banyak Pegawai Perusahaan Juga Tidak Banyak Yang Banyak Itu Bantiang Tulang Lapan Karet Maka Kadang-kadang Wajar Juga Kalau Dalam Kehidupan Banyak Orang Stres Kenapa Banyak Orang Stres Karena Tidak Seimbangnya Antara Pendapatan Dengan Pengeluaran Apalagi Nanda Mohon maaf Nanda Apalagi Kalau Anak-anaknya Kuliah Kuliah Kini Kuliah Tidak Muda Dulu Dulu Kalau kuliah Di negeri Tidak Terlalu Beban Bagi Orang Tua Membiayainya Kini UKT Namanya Sampai Demo Demo Nampak Demo Karena Ternyata Apakah Perguruan Tinggi Negeri Atau Swasta Uang Semesternya Cukup Mendera Dan Membeban Itu Baru Uang Semester Anak Tidak Mungkin Dari Solo Pulang Balik Kepadang Lalu Disiapkan Namanya Kosnya Ada Lagi Uang Kos Sewa Penginapannya Ada Lagi Biaya Bukunya Mahasiswa Jangankan Mahasiswa Anak Sekolah SD Saja Bebannya Luar Biasa Geraknya Saya Tiga Hari Yang Lalu Masih Di WA Bile Sebelum Sempat Pak Anak Taman SS SD Pak Tapi Ijazahnya Lo bisa Diambil Pak Lo bisa Diambil Kok Tidak Bisa Diambil Kan Sudah Tamat Iya Pak Awak Ada Utang Di Sekolah 950 Rupiah Pak Ada Dalam WA Saya Apalagi SMP Apalagi SMA SMA Ada Uang Komite Namanya Walaupun Wajib Belajar 12 Tahun Tapi Uang Komitenya Uang Komite Tahunannya Uang Komite Bulanannya Berat Sehingga Kadang-kadang Bertambah Lagi Tugas Kaum Perempuan Karena Tidak Cukup Kuat Seorang Laki-Laki Yang Namanya Suami Tidak Kuat Yang Namanya Ayah Menafkahi Keluarganya Maka Kadang-kadang Seorang Istri Juga Harus Bekerja Menambah Penghasilan Suaminya Betul Ibu Berat Seorang Perempuan Oleh Rasulullah Diangkat Rajatnya Sorga Terletak Di bawah Telapak Kaki Ibu Makanya Saya katakan Ketika Ada Batu Malingkundang Saya katakan Kepada Orang Airmani Robah Mindset Malingkundang Jangan Yang Dibangun Itu Anak Durhakanya Tapi Robah Mindsetnya Dahsyatnya Doa Seorang Ibu Kalau Malingkundang Buruk Malingkundang Anak Dura Jangan Anak Durakonya Yang Ditonjolkan Tapi Apa Yang Ditonjolkan Dahsyatnya Doa Seorang Ibu Diminangkabau Namun Bunda Ini Yang Dirobah Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ini Yang Dikatakan Oleh Allah Laku Deja Akum Rasul Min Amfusikum Azizun Alayhim Anittum Nabi Muhammad Itu Seorang Rasul Yang Tidak Kuat Melihat Penderitaan Manusia Tidak Hanya Umatnya Tidak Hanya Pengikutnya Tapi Orang Yang Tidak Seakidah Dengannya Bahkan Orang Yang Menghina Dan Mencacinya Ketika Orang Itu Susah Nabi Turun Tangan Membantunya Setuju Siapa Itu Nabi Bantu Nabi Tidak Islam Yahudi Malah Ketika Diberi Makan Dia Sumpah Sumpahi Nabi Itulah Orang Buta Yang Ditemukan Rasulullah Di Pojok Kota Madinah Riwayat Itu Berkembang Ketika Rasulullah Telah Meninggal Ketika Rasulullah Telah Meninggal Lalu Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq Sahabat Sekaligus Mertuanya Rasulullah Ayah Dari Ayah Dari Isteri Nabi Ayah Dari Aisyah Apa Kata Abu Bakar Siddiq Wahai Anakku Isterinya Rasulullah Aisyah Radiallahu Anha Ayah Ingin Bertanya Kepada Munat Apakah Amalan Yang Dilakukan Suamimu Yang Ayah Belum Lakukan Apakah Amalan Yang Dilakukan Suamimu Yang Ayah Belum Lakukan Nak Tolong Kau Beritahu Kepada Ayah Karena Abu Bakar Itu Sangat Mencintai Rasulullah Sangat Setia Kepada Rasulullah Sekalipun Dia Seorang Mertua Tapi Abu Bakar Bagaimana Melayani Bagaimana Melengkapi Kebutuhan Kebutuhan Rasulullah Beliau Ingin Mentaati Rasulullah Kecintaan Abu Bakar Siddiq Melebihi Kecintaannya Kepada Rasulullah Daripada Dirinya Apa Jawapan Aisyah Wahai Ayahanda Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Suamiku Junjunganku Seluruhnya Telah Ayah Lakukan Kecuali Satu Seluruhnya Telah Ayah Lakukan Kecuali Satu Apa Itu Memberi Makan Orang Yahudi Buta Yang Sehari-hari Di pojok Kota Madinah Langsung Abu Bakar Bergegas Mendatangi Orang Yahudi Kemudian Dia temukan Orang Yahudi Lalu Dia beri Makan Tapi Apa Yang terjadi Begitu Masuk Makanan Kedalam Mulut Orang Yahudi Itu Orang Yahudi Itu Langsung Menyumpah Rasulullah Menghina Hina Rasulullah Karena Sementara Abu Bakar Siddiq Orang Yang Paling Cinta Sehingga Tidak Kuat Mendengar Nabi Muhammad Dihinanya Berubahlah Sikap Abu Bakar Siddiq Dalam Merimakan Ada Kesalnya Ada Marahnya Ada Dongkolnya Lalu Apa Kata Orang Buta Ini Pasti Orang Yang Tidak Biasa Memberimakan Saya Apa Kata Abu Bakar Benar Benar Dengan Emosi Abu Bakar Benar Saya Bukan Orang Yang Biasa Memberimu Makan Orang Yang Biasa Memberimu Makan Itulah Orang Yang Engkau Hina Itulah Orang Yang Engkau Caci Itulah Orang Yang Engkau Maki Dan Dia Sudah Tidak Ada Dia Telah Meninggal Maka Hari Ini Aku Datang Menggantikannya Untuk Memberi Makan Begitu Muhammad Sallallahu A.S. Oleh Soalnya Itu Bapak Ibu Sekalian Nabi Muhammad Itu Orang Yang Sangat Mencintai Manusia Apalagi Para Pengikutnya Setuju Sallallahu Ala Muhammad Jemaah yang dimuliakan Allah Lalu Apa Strateginya Rasulullah Untuk Bisa Menaklukkan Umat Yang Tadinya Ketika Nabi Muhammad Itu datang Dia dicaci Nabi Muhammad Datang Dia diserang Bahkan 13 tahun Nabi Muhammad Di Makkah Islam Tidak Berkembang Pengikutnya Sedikit Sekali 13 tahun Lamanya Di Makkah Ibu Bapak Terutama Anak-anakku Para Mahasiswa Ananda Calon Orang Hebat Masa Depan Amin Orang Sukses Yang Menentukan Kejayaan Islam Khususnya Dan Bangsa Indonesia Umumnya Ananda Nabi Muhammad Tidak kuliah Seperti Ananda Nabi Muhammad Tidak Profesor Tidak Doktor Tapi Dia bisa Merubah Dunia Dunia Dia Rubah Bukan Padang Utara Bukan Kota Padang Bukan Sumatera Barat Bukan Indonesia Tapi Dia Bisa Merubah Dunia Yang Pertama Yang Dia Rubah Itu Perilaku Manusia Yang Paling Berat Itu Merubah Perilaku Kalau Merubah Bangunan Mudah Ada Uang Bisa Merubah Pak Pengurus Pak Ketua Pak Ketua Mau Pak Ketua Mau Bikin 10 Tingkir 5 Tingkir Kuncinya Cuma Tapi Yang Paling Barat Merubah Orang Masuk Masjid Saya Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Padang Di Kota Padang Sudah Banyak Masjid Bagus Bagus Masjid Masjid Pak AC Seperti Masjid Kita Tempat Beruduknya Bersih Airnya Banjir Ya Tapi yang Paling Berat Bagaimana Mengajak Orang Masuk Masjid Membuat Jalan Mudah Membuat Gedung Bertingkat Gampang Tapi yang Paling Berat Merubah Perilaku Manu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diteliti Oleh Seseorang Yang Bukan Muslim Apa Penelitiannya 100 Tokoh Paling Berpengaruh Di Dunia Ananda Calon Intelektual Kalau Bicara Berpengaruh Pasti Orang Hebat Tapi Orang Hebat Belum Tentu Berpengaruh Kalau Bercerita Tentang Orang Yang Paling Berpengaruh Pasti Orang Sukses Tapi Orang Sukses Belum Tentu Berpengaruh Penelitian Yang Dilakukan Oleh Seorang Yang Bernama Michael Mikael Dari Seginamanya Sudah Jelas Dia Bukan Muslim Apa Yang Dia Teliti Judul Penelitiannya 100 Tokoh Paling Berpengaruh Di Dunia Lalu Berpuluh Tahun Dia Melakukan Penelitian Hasil Penelitiannya Dari Puluhan Ribu Para Pemimpin Yang Dia Pelajari Kemudian Seribu Akhirnya Dia Ambil Seratus Seratus Pemimpin Dunia Yang Paling Membawa Pengaruh Lalu Menempatkan Dia Tempatkan Bukan Menempatkan Dia Tempatkan Oleh Peneliti Oleh Michael Tadi Ditempatkannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Posisi Nomor Satu Nomor Satu Gempar Lapatikan Yang Kemarin Pemimpin Tertingginya Datang Ke Indonesia Paus Paulus Pusat Agama Katolik Nasrani Katolik Gempar Eh Michael Kok Beraninya Kamu Menempatkan Muhammad Itu Pada Tempat Yang Tertinggi Nomor Satu Engkau Kan Bukan Seorang Muslim Padahal Kan Masih Banyak Orang Nasrani Yang Hebat Apa Kata Michael Mohon Maaf Penelitian Saya Ilmiah Penelitian Saya Ilmiah Dan Ini Saya Lakukan Berpuluh Tahun Melakukan Penelitian Saya Gali Saya Gali Saya Impun Data Saya Pelajari Saya Evaluasi Saya Kaji Temuan Saya Tidak Bisa Saya Bantah Temuan Saya Tidak Bisa Saya Bantah Temuan Saya Tidak Bisa Saya Bantah Kalau Muhammad Itu Terbaik Orang Yang Paling Berpengaruh Nomor Satu Di Dunia Ibu Bapak Salah Satu Anakku Ananda Mahasiswa Kalian Anak-anak Saya Yang Anak Saya Yang Paling Kecil Sudah Semester Tujuh Saya Sudah Punya Cucu Maka Saya Melihat Mahasiswa Tadi Yang Dibilang Pek Ketua Saya Anggap Sebagai Anak Saya Ya Apa Kata Michael Ada Satu Yang Tak Bisa Dibantah Dan Tidak Ada Pada Pemimpin Lainnya Apa Itu Sekalipun Dia Sudah Tidak Ada Tetapi Pengikutnya Tetap Setia Menjalankan Ajarannya Dan Tidak Pernah Berhenti Mengingatnya Lai pernah Berhenti Urang Baca Salawat Tidak 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 pernah Berhenti Sekalipun Nabi Muhammad Itu sudah Tidak ada Sekalipun Muhammad Sudah Tidak ada Tetapi Pengikutnya Tetap Setia Menjalankan Ajarannya Dan Tidak 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 Berhenti Mengingatnya Selalu Membaca Salawat Kepadanya Kalau Ibu-ibu Bapak Yang telah Pergi Umroh Pergi Haji Kan Tau Persis Itu Di Masjid Nabawi Itu Di Masjid Nabawi Itu Setiap Saat Orang Lewat Di depan Makamnya Lalu Mengangkat Tangan Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Rasulullah Katangan Itu Ketika Orang Di Masjid Al-Haram Melaksanakan Ibadah Tawaf Tidak Pernah Berhenti Membaca Allahumma Salli Ala Muhammad Atau Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Silahkan Salawat Minimal Enam Waktu Solat Lima Waktu Solat Lima Waktu Solat Tidak Sah Solat Orang Kalau Tidak Baca Solat Secara Geografi Perputaran Bumi Kan Ada Perubahan Waktu Artinya Tak Sedetik Pun Pengikut Muhammad Berhenti Membaca Salawat Kepadanya Itu Kehbatannya Termasuk Kita hari Ini Kenapa Kita pada Malam Hari Ini Sekalipun Tadi Diguyur Oleh Hujan Lalu Ada Pengumuman Di Masjid Baitu Salam Bahwa Malam Ini Kita Menyambut Peringatan Maulib Nabi Kita Hadir Sejenak Kita Tinggalkan Aktivitas Lain Karena Ada Kecintaan Kepada Rasul Assalamual Apa Apa yang Membuat Apakah Karena Otaknya Nabi Muhammad Sukses Menjadi Orang Berpengaruh Di Otak Ya Di Otak Anakku Mahasiswa Anak-anak TPA Anak-anak TPK TPK Alona Alona Siapa yang Tahu Sifat Rasulullah Nah-anak Nggak ada Ayo Tahu Enggak tujuh Oh Betul Ada yang tahu Sifat Rasulullah Ada Enggak ada Ah Mahasiswa Bolehlah Dikasih Lajatah Mahasiswa Nanti dikasih Hadiah Kalau betul Jawabannya Tolong-tolong Tolong Itu Ada yang Mau Yang itu Yang itu Yang pertama Yang Itu Yang Yang jilbab hitam Oke Ya Coba diulang lagi Pertama Oke Apa artinya Siddiq Artinya Apa Oke Amanah Amanah Artinya Dapat Percayaan Oke Ketiga Apa Kampung Artinya Dan Dan Kampung Artinya Menyampai Oke Dari mana Kampungnya Pertama Oh Pesisi Selatan Dimana Oh Aiyaji Sekarang Kuliah Di Fakultas Orang Kesehatan Ya Oke Pak Ketua Dia Pak Ketua Kan Mahasiswa Dapat Kalau 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 Kini Uang Uang Balai Apa Balai token Balai token Balai token Oke Semester berapa Nanda Semesternya Alhamdulillah Mudah-mudahan Nanda Sukses Dan Sekaligus Membahagiakan Orang tuanya Oke Baik Nabi Muhammad Sukses Bukan Karena Otaknya Setuju Anakku 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 Bapak Ibu Penut Ini Ini Penghujung Ceramah Ini Yang pertama Siddiq Yang kedua Amanah Yang ketiga Tablik Yang keempat Baru Fatonah Di Minangkabau Ada filosofinya Dan Kuria Adalah Kundi Tak kundi Beda Atau Kundi Beda Nankurya Adalah Kundi Namerah Sago Nambayi Budi Nand indah Itu kunci Dawa di Minang Filosofi Itu Lahi Itu Sebetulnya Kalau bicara Integritas Bicara Tentang Karakter Itulah Kata kunci Sebetulnya Oh ada hadiah lagi Alhamdulillah Pak pengurus Kasih lagi hadiah Alhamdulillah Barakallah Ya Mudah-mudahan Menjadi Pengingat Ananda Untuk menjadi Anak yang Solehah Wanita Yang soleh Suami Isteri yang baik Nanti dibagi Suaminya Ya Ya Anak-anak Ini juga hari ini Ini penutup Hari ini juga Diteliti orang Seratus Kunci Sukses Anak-anak Anakku sekalian Seratus Kunci Sukses Kalau tadi Seratus Tokoh Paling berpeng Ngaruh Nabi Muhammad Padahal Posisi nomor Sekarang ini Ada lagi penelitian Yang dilakukan Oleh seorang Doktor Di Amerika Namanya Thomas J. Stanley Nanti lihat di google Ada itu Si Thomas juga Bukan orang Islam Dia juga Bukan seorang Muslim Lalu apa katanya Seratus Kunci Sukses Dia teliti Orang-orang Hebat di Amerika Sana Apa yang Menyebabkan Dia sukses Apa yang Menyebabkan Dia sukses Dikasih Cushioner Lalu diisi Cushioner itu Ternyata Menarik Penelitiannya Saya Mendengarkan Kuliah Umum Ketua ICMI Pusat Profesor Arief Waktu itu Pengukuhan ICMI Sumatera Barat Saya kebetulan Dikasih amanah Juga salah seorang Pengurus ICMI Dalam Kuliah Umum Itu Disampaikan Oleh Profesor Arief Tentang Penelitian Thomas J. Stanley Apa Kata Thomas Benar Kalau Orang Indonesia Nggak Sukses Bahkan Negaranya Saja Nggak Mengakui Anak Bangsanya Buktinya Tenaga Kerja Masih Dikirim Dari Luar Negeri Kalau Alumni Luar Dalam Negeri Masih Diabaikan Tapi Kalau Sudah Pulang Dari Luar Negeri Naik Grade-nya Grade-nya Naik Betul Nggak Itu Kan Hebat Itu Kata Profesor Arief Kalau Begitu Benar Kenapa Karena Ternyata Salah Mindset Dawa Kunci Sukses Nomor Satu Itu Apa Kalau Utaknya Hebat Betul Kalau IQ-nya Tinggi Sehingga Orang Tua Bapikir Ba Anaknya Otaknya Cerdas Itu Tidak Salah Tapi Hasil Penelitian Itu Tidak Menentukan Kenapa Ternyata Otak Yang Cerdas IQ Yang Tinggi Hanya Urutan 21 Ananda Hanya Urutan 21 Lalu Apalagi Yang Sekarang Dikejar Orang Kenapa Orang Indonesia Kata Profesor Arief Tidak Sukses Sukses Karena Cara Berpikirnya Keliru Kenapa Katanya Orang Sukses Kalau Dia Alumni Sekolah Perguruan Tinggi Favorit Maka Orang Bangga Kalau Anaknya Sekolah Di Sekolah Favorit Kata Penelitian Thomas Justin Lee Bukan Tidak Penting Sekolah Favorit Tapi Tidak Menentukan Karena Sekolah Favorit Hanya Urutan 23 Mohon Maaf Mohon Maaf Sekedar Guyon Makanya Tidak Salah Saya Alumniman Kota Baru Belum Serjana Tapi Pernah Dinobatkan Jadi ketua DPRD Di Kota Padang Seharusnya 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 Tidak Tidak Benar Juga Kalau Hanya Bertikir Alumni Pekolah Favorit Saya Masih Belum Serjana Waktu itu Saya Masih Sedang Kuliah Tapi Saya Sudah Jadi Anggota DPRD Kota Padang Lalu Sepakat Anggota DPRD Menunjuk Saya Jadi Ketua DPRD Kota Padang 1999 2004 Penelitian Itu Kata Thomas J. Stanley Makanya Nenak Jangan Minder Kalau Kuliahnya Dalam Negeri Dalam Daerah Kuliahnya Di UNP Kuliahnya Di UIN Kuliahnya Di UNAN Jangan Mugensi Karena Itu Tidak Jaminan Kata Thomas Karena Itu Hurtan 23 Lalu Ada Lagi Sekarang Kenapa Indonesia Tidak Sukses Kata Profesor Arief Karena Mindset Orang Orang Sukses Kalau Dia Ranking Satu Juara Tertinggi Juara Satu Itu Bara Orang Juara Satu Itu Bara Orang Dia Su Orang Masa Su Orang Yang Bisa Sukses Tapi Ada Pemikiran Bahkan Kadang Kadang Orang Tua Menaikan Anaknya Kalau Anaknya Tidak Juara Kalau IP Tidak Kum Laut Tapi Bukan Tidak Pen Catat Jangan Salah Salah Arti Otak Cerdas Penting Sekolah Favorit Penting Kemudian Ranking Satu Penting Tapi Tidak Mener Karena Juara Itu Urutan 30 Yang Menentukan Itu Apa Nomor Satu Itu Kejujuran Itu Penelitian Thomas Just Kejujuran Nomor Dua Itu Apa Kedisiplinan Nomor Tiga Itu Apa Keterampilan Berkomunikasi Itu Yang Dikatakan Di Minang Kabau Pandai Mengecek Ibarat Santan Jom Haa Lepah Apa Ibu Ya Haa Tidak Pandai Mengecek Ibarat Tidak Pandai Mengecek Ibarat Haa Haa Alu Pencukia Duri Pandai Mengecek Ibarat Santan Jom Tangguli Tidak Pandai Mengecek Ibarat Alu Pencukia Lepah Paham Sesuatu Tangguli Tau Tangguli Oh Dia Manggir Tangguli Karena Kini Di Dapur Tidak Ado Gadi Gadi Kini Paisalah Sekolah Paisalah Beraja Biar Lama Jadi Memasak Segala Masak Kalau Dulu Tidak Dibagi Tugas Ya Oke Gak Papalah Ini Filosofinya Ternyata Hasil Penelitian Itu Orang Sukses Bukan Otak Yang Nomor Satu Samalah Dengan Apa Yang Khodrat Allah Kepada Muhammad Sallallahu Sallam Nabi Muhammad Sukses Pertama Kejujuran Kedua Karena Amanah Ketiga Kemampuan Dia Berbicara Kalau Mengecek Arti Orang Sana Arti Orang Sajuk Jangankan Ranggaiknya Orang Lain Semandangan Sana Baru Yang Keempat Fatonah Yaitu O Untuk Bisa Mewujudkan Itu Tidak Ada Jalan Lain Yang Disebut Dengan Kecerdasan Sipritual Solusinya Adalah Agama Ingin Anak Wak Jujur Jual Dididik Jual Gampu Tidak Bisa Matematik Depan Tidak Bisa Tidak 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 Jujur Dididik Pendekatan Mental Spiritual Apalagi Kalau Bicara Amanah Apalagi Bicara Disiplin Apalagi Bicara Etika Inilah Yang Dikatakan Oleh Allah Muhammad Itu Dikirim Kepada Manusia Untuk Memperbaiki Kehidupan Yang Dia Tidak Kuat Tadi Satu Cuma Reset Yang Diberikan Oleh Allah Kepadanya Yaitu Akh Akh Innamal Bu'istu Li Utam Mimama Karima Akh Oleh Soal Itu Selaku Ketua Dewan Masjid Yang Hari Ini Saya Diberi Kesempatan Tau Siap Maka Didiklah Sejak Dari Kecil Anak Anak Dekat Dengan Agama Dekatkan Dia Ke Masjid Tadi Anak Saya Ada Anak Kecil Gak Boleh Jangan Dikasih Dia Terkejut Jangan Biar Aja Dia Mau Berlari Gak 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 Sebab Ibu Ketika Anak Cucu Ibu Dari Kecil Sudah Dibawa Ke Masjid Dia Sudah Mulai Mendengar Ayat Ayat Allah Dia Mendengarkan Ayat Ayat Al-Quran Dia Mendengarkan Kumandang Azal Dia Melihat Orang Tuanya Rukuk Melihat Orang Tuanya Sujud Itu Yang Melekat Di Otaknya Anak Nyinya Belajar Di Waktu Kecil Bagai Mengukir Di Atas Batu Belajar Sesudah Dewasa Laksana Laksana Mengukir Di Atas Air Oleh Soalnya Itu Bapak Ibu Sekalian Momentum Mengenang Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mari Kita Siapkan Diri Keluarga Bila khusus Anak-anak Keterunan Kita Dengan Penguatan Agama Untuk Menjadikan Mereka Orang-orang Yang Berakhlak Mulia Karena Ternyata Dan Tak Terbantahkan Hari Ini Nabi Muhammad Manusia Yang Paling Berpengaruh Di Dunia Tak Terbantahkan Hari Ini Otak Bukan Menentukan Orang Bisa Sukses Tapi Yang Paling Menentukan Adalah Etitude Etitude Akhlak Kepribadian Atau Yang Disebut Dengan Bahasa Lain Hari Ini Karakter Untuk Itu Bapak Ibu Sekali Lagi Pengurus Masjid Pak Ketua Rangsanglah Anak-anak Untuk Datang Ke Masjid Rangsanglah Jangan Biarkan Dia Jauh Maka Kedepan Masjid Siapkan Fasilitas Untuk Anak-anak Masjid Kita Sudah Punya Wifi Siapkan Pak Apak Tinggal Mengecek Orang-orang Nama Ngalih Di muka Untuk Pembayi Wifi Tidak Bulan Jangan Biarkan Anak-anak Kita Bergentayangan Jauh Dari Masjid Silahkan Kalau Perlu Setiapkan Jus Spencer Kok Awihnya Aduh Tempe Minum Kok Ingin Kopinya Sedihan Kopi Kok Ingin Teh Sedihan Teh Kalau Ada Bapak Ibu Yang Berdagang Di Luar Ingin Bersedekah Makanan Kumpulkan Makanan Mana Pemuda Remaja Masjid Mana Ketua Ada Ada Aktif Hari Ini Ada Masjid Seribu Pemuda Bahkan Ada Hari Ini Pengurus Masjid Bagaimana Orang Datang Ke Masjid Termasuk Anak-anak Segala Fasilitas Yang Dibutuhkan Jemaah Disiapkan Di Masjid Sehingga Kedepan Dengan Moto Mari Kita Makmurkan Masjid Sekaligus Dimakmurkan Oleh Mas Ketika Hati Sudah Terpaut Dengan Masjid Insyaallah Anak Kita Akan Menjadi Orang Yang Sukses Karena Masjid Akan Mampu Menjadikan Mereka Orang-orang Yang Berakhlakul Karimah Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam 1446 Hijriah Mudah-mudahan Kedepan Kita Akan Menjadi Lebih Baik Dengan Semangat Mengenang Dan Menjadikan Ketauladanan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Sungguh Pada Diri Rasulullah Itu Adalah Sebaik Baik Contoh Atau Teladan Tidak Ada Contoh Yang Lebih Baik Kecuali Apa Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Faktabiru Ya Uli Al-Absar La'an Lakum Turhamun Banyak Maaf Wa Bila Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Taufiq Taufiq